Ingin menghasilkan uang dari internet sambil rebahan saja bisa dilakukan dari rumah? Ini merupakan impian semua orang. Nah, di video kali ini mungkin adalah favorit bagi bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ingin bisa menghasilkan uang tambahan dari internet. Caranya sangat gampang, tinggal copy paste di aplikasi Canva dan bisa mulai merintis bisnis online-nya atau investasi aset digital-nya untuk bisa menghasilkan uang ke depannya. Mau tahu seperti apa? Yuk, simak video ini sampai akhir. Jangan di-skip-skip karena akan ada langkah-langkah penting yang akan terlewatkan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari internet yang mudah dan bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan juga bisa dilakukan oleh bapak-bapak. Atau mungkin buat teman-teman yang masih pelajar, kalau mau sih bisa juga ya. Karena ini sangat gampang, karena cuma copy paste aja dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari internet. Ya, mungkin teman-teman sekalian ingin caranya untuk bisa menghasilkan uang dengan cara yang mudah, yang gampang, yang instan, dan banyak penawaran-penawaran dari aplikasi penghasil uang di YouTube ini. Ada yang bilang baru login, baru daftar langsung dapat withdraw. Ada yang bilang baru login dapat Rp20.000, Rp60.000, Rp50.000. Tapi ketika kalian coba, itu isinya hoax semua. Gak ada yang sama seperti apa yang dicontohkan atau ditutorialkan. Ya, saya sih yakin akan sulit untuk mendapatkan hal yang sama, karena biasanya orang yang mempromosikan itu, mereka diberi bantuan atau di-top-upin. Jadi mereka bisa withdraw dengan cepat. Nah, video kali ini bukan membahas ke arah sana, tapi kita akan cari uang di internet dengan cara yang real. Menjadi sebuah orang konten kreator, meskipun kalian introvert, pemalu, dan tanpa harus menunjukkan muka dan suara, itu juga bisa loh dengan cara seperti ini. Yuk, kenapa saya bilang ini merupakan favorit ibu-ibu atau bapak-bapak, atau mungkin orang-orang yang sudah berumah tangga? Karena yuk, kita akan coba lihat di akun TikTok ini. Akunnya adalah 1001 Tanya Jawab Parenting. Ini merupakan nits atau topik yang sangat difavoritkan oleh banyak orang. Dan saya yakin target audiensnya adalah target-target orang yang memiliki uang. Ya, gampangannya adalah orang-orang yang punya daya beli lah ya, teman-teman. Nah, kenapa kok ini penting? Karena apa? Karena untuk bisa menghasilkan uang dari internet, target audiens seperti ini, ini merupakan target audiens yang empuk. Maksudnya empuk bagaimana, Bang? Maksudnya empuk adalah iklan-iklan yang masuk ke konten kalian, itu adalah iklan-iklan dengan nilai iklan yang tinggi. Otomatis, kalian akan mendapatkan bayaran yang lebih besar dibandingkan konten-konten dengan tipe yang lain yang mungkin nilai iklannya rendah. Nah, jadi misal seribu views, si konten A dan seribu views di konten seperti ini akan jauh lebih besar seribu views dari konten seperti ini. Ya, semoga kalian ada gambarannya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih, teman-teman, apa sih kontennya dan apa kok ini menurut saya ini oke banget untuk kita tekuni. Yang pertama, di sini kalian bisa sambil belajar untuk kehidupan kalian. Nah, yang kedua, konten ini sangat bermanfaat sekali. Dan yang ketiga, karena ini menyangkut anak, otomatis orang tua akan memberikan terbaik untuk anak-anak mereka. Dan nggak sedikit juga yang rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Loh, bang, apa hubungannya dengan semua itu dengan konten seperti ini? Banyak. Karena konten seperti ini akan banyak endorse-endorse yang masuk, pahit perumut yang masuk, dan mungkin kalau kalian ini uploadnya di YouTube Short, nantinya akan keluar iklan dan kalian bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Nah, oke, kita akan sedikit-sedikit saja ya, kita akan cari cuplikan-cuplikan konten-konten seperti apa sih sebenarnya. Contoh ini, inilah dampak jika memaksa anak belajar, teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ya. Ini, kontennya adalah gambar, kemudian diberi teks-teks yang ada di atasnya. Yang isinya adalah keterangan atau pembelajaran tentang edukasi anak. Contoh ya, kehilangan semangat mengerjakan PR, nggak tertarik mengerjakan PR, rutinitas jadi nggak seimbang. Jadi, ini dia membuat konten-konten seakan-akan memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana sih cara mendidik anak yang baik dan benar. Tentunya, ini akan menjadi bekal ketika kalian mengerjakan ini. Ini akan menjadi ilmu atau wawasan kalian. Sehingga ketika kalian mempunyai bekal ilmu seperti ini, insya Allah ke depannya kalian bisa lebih memperluas lagi, lebih memperlebar lagi untuk bisa menghasilkan uang di lebih banyak tempat lagi. Ya, kalian bisa membuat sebuah video panjang, ini kan cuma video pendek ya. Nah, kalian bisa membuat channel YouTube sendiri khusus untuk membahas parenting dan lain sebagainya. Ya, ini penting teman-teman untuk kalian ketahui. Jadi, usahakan, niatkan diri kalian untuk membuat sebuah konten yang bermanfaat terlebih dahulu. Baik itu di TikTok, Instagram, Reel, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kenapa akhir-akhir ini saya sering sekali membahas tentang konten vertikal atau video vertikal seperti ini? Adalah, karena kita cukup kerja satu kali, kita bisa membangun banyak aset digital kita berkali-kali. Maksudnya bagaimana? Misal, kita sudah jadi satu video ini, kita bisa upload di TikTok, kita bisa upload di Twitter, kita bisa upload di Facebook, bisa upload di Instagram, dan tentunya juga bisa upload di YouTube, teman-teman ya. Yuk, kita akan bahas, nggak usah panjang lebar lah. Karena kalian pasti tahu kan, mungkin buat bapak-bapak atau ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang nonton, ini cocok banget untuk jadi penghasilan tambahan untuk ibu rumah tangga, atau mungkin mahasiswa, pelajar, dan semuanya. Menurut saya, karena ini bikinnya sangat gampang. Paling nggak sampai 5 menit sudah jadi satu video. Bayangkan, kalau teman-teman bisa meluangkan 2 jam setiap hari dan menghasilkan 5 video seperti ini bisa kalian upload, saya yakin dalam waktu 3 bulan, teman-teman akan bisa mendapatkan follower yang sangat banyak, dan tentunya akan mendapatkan pundi-pundi uang. Tapi ingat, ini tidak mudah. Bukan cara membuat kontennya dan bukan cara uploadnya, tapi yang membuat ini tidak mudah adalah semangat kalian, konsistensi kalian, dan niat serta ketulusan kalian. Saya yakin ketika sudah satu bulan tapi belum ada hasilnya, teman-teman semua pasti merasa down. Ya, teman-teman semua pasti merasa, wah ini nggak maksudkan, wah ini sia-sia. Padahal nggak, kalian salah besar kalau menilai itu sia-sia, teman-teman. Kenapa? Karena kalian sebenarnya belajar loh. Kalian ngetik ini, kalian baca ini, kalian bid kontennya, kalian belajar. Ini adalah investasi leher ke atas. Dimana ini adalah pengetahuan yang mungkin nilainya tak terhingga. Jadi niatkan, tuluskan hati kalian untuk berbagi, untuk sharing informasi, tapi dengan cara yang elegan dan dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang. Kalau nggak percaya, mungkin kalian perlu nonton podcast dari Daddy Corbuser dengan Nessie Judge deh. Bayangkan, Nessie Judge ini selama hampir lebih 7 tahun lamanya, dia membuat konten YouTube tapi penontonnya ya sepi-sepi gitu aja, tapi dia tetap bertahan, dia tetap konsisten dan lihat. Hasilnya sekarang, videonya setiap upload yang nonton berjuta-juta. Itu karena apa sih? Karena dia terus mau berusaha, dia terus berjuang dengan keras dan maksimal. Menaruh seluruh hatinya di kontennya tersebut, teman-teman. Nah, kalian juga jangan berpikir, saya bisa mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta setiap bulan dari internet. Itu juga langsung ya, saya belajar hari ini, kemudian bulan depan saya langsung menghasilkan. Nggak, saya sudah mulai belajar dari digital marketing itu sejak tahun 2009. Dari situ, mulai tahun berapa sih saya baru bisa menghasilkan? Itu saya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 tahunan, baru sudah bisa mulai menghasilkan uang dari internet. Itu pun masih belum stabil. Jadi, intinya semuanya perlu proses dan semuanya perlu niat dan perjuangan kalian. Konsisten, persisten, itu adalah kunci untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara membuat konten seperti ini. Oke, kembali lagi saya ingatkan cara membuatnya adalah paling gampang dan paling simple adalah dengan install aplikasi yang namanya Canva. Atau kalian kalau nggak mau install, kalian bisa akses melalui HP kalian di website canva.com. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau dari aplikasi tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Tampilan kecil gini. Nah, ini nggak masalah. Ini gampang banget. Kalian tinggal klik video yang ada di sini. Lalu, teman-teman, di sini tinggal geser di sini, teman-teman ya. Cari video mobile. Nah, di sini kalian tinggal klik aja di sini. Nah, di sini, teman-teman, tinggal create blank yang ada di sini. Oke? Akan muncul tampilan halaman seperti ini. Nah, ini, teman-teman, tinggal tutup dulu. Ada panah. Teman-teman, tinggal geser. Nah, teman-teman, ini adalah halaman kerja, teman-teman, untuk membuat konten seperti itu. Menunya ada di samping. Tapi, kalau teman-teman install aplikasi Canva ini, menunya ini nanti akan ada di bawah sini ya, teman-teman. Ada tombol plus, nanti akan muncul menunya seperti ini. Pop up seperti itu ya. Karena ini saya menggunakan komputer, maka tampilannya seperti ini. Nah, saya akan buka lebar ya, biar teman-teman bisa lebih mudah untuk membuka tulisannya seperti ini. Oke? Ini adalah videonya, teman-teman. Dan di sini, apa sih yang harus teman-teman lakukan dan bisa membuat konten-konten seperti ini. Oke? Ini mungkin terlihat sulit, tapi ini sangat mudah, teman-teman ya. Saya akan contohkan bagaimana sih cara membuat konten seperti ini. Oke, kita sudah punya halaman kerjanya. Di sini ada tools yang namanya elemen. Di sini akan banyak tersedia banget elemen-elemen yang bisa teman-teman gunakan. Ya, oke. Kita akan coba perhatikan kontennya terlebih dahulu. Di sini membutuhkan sebuah teks, sebuah kotak chat, dan sebuah orang tua, dan sebuah anak yang dimarahin. Oke? Di sini berarti simpelnya ilustrasinya adalah kita tinggal cari di sini namanya adalah mothers. Mothers atau mungkin kalau misalnya kalian... Coba deh, kita ketik bahasa Indonesia ya. Nah, ada juga ketika kalian ketik ibu ya. Bisa juga. Tapi kalau kalian mungkin ketik mothers seperti ini, akan lebih banyak tampilannya atau pilihannya. Mothers angry, coba ya. Atau ibu marah, seperti itu. Nah, banyak banget seperti ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa contohkan seperti ini. Tinggal tambahkan saja seperti ini. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak serp karena orang tuanya hadap ke kiri. Nah, teman-teman bisa tinggal klik flip yang ada di sini. Lalu flip horizontal. Nah, dia akan berbalik alah seperti ini. Oke? Lalu selanjutnya bagaimana kita memberikan teks yang ada di atas ini. Caranya sangat gampang. Teman-teman tinggal klik di sini. Lalu teman-teman di sini bisa cari nih. Chatbox. Oke ya? Banyak banget di sini elemen-elemennya. Nah, teman-teman tinggal pilih mana yang cocok. Mungkin seperti ini. Nah, kalau ini kan hadapnya ke sana ya, teman-teman. Mungkin untuk panahnya. Teman-teman bisa flip juga. Flip horizontal. Nah, seperti ini. Oke? Karena ini mungkin hadapnya agak aneh. Teman-teman bisa geser di sini. Ada tombol di sini. Teman-teman bisa putar seperti ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Tapi saya tidak akan pakai yang ini. Akan kelihatan aneh. Mungkin kita akan coba cari yang lain ya, teman-teman. Nah, mungkin seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin bisa kalian manfaatkan seperti ini. Atau mungkin di sini ada pilihan juga yang lebih bagus. Banyak juga. Kalian bisa cek selera kalian yang bagus, yang mana. Nah, ini bisa kalian manfaatkan. Oke? Nah, sekarang kita coba tinggal pelajari. Memaksa anak belajar hanya akan membuatnya. Nah, kita tinggal bikin teks aja. Caranya kita, kalian pilih teks yang ada di sini. Nah, kalian pilih aja yang ads of heading ini. Biar nggak terlalu besar teksnya. Oke, saya akan zoom ya. Karena tulisannya terlalu kecil. Biar teman-teman bisa ngelihat dan ngebaca juga. Memaksa anak belajar. Oke, ini juga bisa jadi. Atau mungkin kalian ada font-font lain. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian ya. Nah, ini saya akan gunakan ini dulu. Lalu di sini saya akan drag di sini, teman-teman. Nah, biar nggak terlalu kecil. Kita akan zoom ya. Seperti ini. Kalian paskan aja. Nah, di sini bisa kalian gedein di sini juga. Itu bisa, teman-teman ya. Contoh seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan kecilin lagi. Biar enak kelihatannya. Nah, ini menjadi sebuah konten. Nah, sekarang bagaimana biar bisa mempercantik seperti yang ada di sini nih. Kan kelihatannya bagus nih, teman-teman. Di sini kita coba ketik rumput ya. Nah, bisa juga seperti ini. Bisa mempercantik juga, teman-teman, tampilannya. Contoh, mungkin seperti ini ya. Kita akan taruh di sini. Kalian bisa perbesar seperti ini. Lalu, kalian posisinya taruh di backward atau mungkin dimundurin ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian gedein juga jika mungkin pengen tampilan yang lebih menarik. Nah, ini terlihat lebih enak ya untuk dibaca, teman-teman. Lalu, di sini teman-teman bisa juga ketik matahari atau mungkin sun, bahasa Inggrisnya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa taruh di bagian atas sini. Nah, ini sudah cakep dan menurut saya sudah menjadi konten yang bagus. Karena kontennya formatnya video, teman-teman juga bisa loh nyari di sini yang bentuknya GIF yang bisa gerak. Kita cari aja coba sun, GIF seperti ini ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa juga tambahkan seperti ini kalau mau untuk efek-efek di sini ya. Seperti ada animasi. Nah, di sini banyak banget efek-efek yang bisa bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa ngefilter. Tadi kan all ya. Kita pilih yang grafik seperti ini. Ini banyak banget pilihannya juga. Coba ini sun aja ya tanpa ada ininya. Contoh mungkin matahari yang seperti ini. Nah, bisa teman-teman taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Ini menjadi sebuah konten yang menarik yang bisa kalian jadikan konten andalan untuk di platform-platform digital yang kalian bikin ya. Lalu selanjutnya kalian tinggal sesuaikan aja durasinya. Mungkin nggak usah lama-lama kalau di judul mungkin cukup 2 detik saja. Lalu di sini teman-teman kalau mau tinggal duplicate aja ya. Di sini duplicate. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin aja nih. Untuk matahari atau ininya teman-teman samain nggak masalah. Nah, teman-teman tinggal bisa lihat nih konten yang kedua apa sih poin-poinnya. Nah, ini teman-teman bisa ganti ya. Satu kehilangan semangat buat sekolah. Nah, teman-teman bisa tinggal di sini. Nah, teksnya seperti ini ya. Sekarang kita tinggal ganti orangnya di sini teman-teman ya. Kita tinggal ganti di sini. Nah, di elemen ini teman-teman bisa tulis aja study ya. Enaknya bahasa Inggris karena biar lebih banyak. Lazy seperti itu ya. Jadi ilustrasinya anak malas untuk sekolah teman-teman. Nah, mungkin kayak gambar seperti ini bisa kalian jadikan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ini sudah menjadi konten yang menarik. Nah, terus kemudian di sini teman-teman juga bisa cari nih. Skol. Nah, seperti ini kita akan tambahkan skolnya di belakang sini. Ya, buat ilustrasi saja lah ya. Kita taruh di posisi belakang. Nah, seperti ini. Ini merupakan sebuah konten-konten yang menarik yang gampang sekali untuk dibikin. Ya, teman-teman tinggal ikutin. Selanjutnya dia membahas tentang apa, tentang apa. Nah, teman-teman tinggal ikuti. Oke, nah sekarang apakah cara seperti ini diperbolehkan? Nah, teman-teman sebenarnya tinggal menuliskan aja sumbernya. Jadi tips-tips seperti ini itu teman-teman bisa tulis aja sumbernya di caption atau di bawah video. Sumber, kasih aja kecil di sini ya teman-teman. Sumber misal kalian dari blog, dari website, itu juga bisa kalian dapatkan. Nah, nggak harus dari akun ini, teman-teman juga bisa kok cari di Google. Agar anak rajin belajar. Seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada BPK Penabur Orr.id dan di sini ada poin-poinnya. Nah, ini kalian bisa bikin sebagai sebuah konten. Ya, banyak banget cara untuk menghasilkan uang. Hanya saja kalian mungkin tidak berani mencoba atau mungkin kalian malas untuk mencoba. Saya tahu teman-teman. Penyakit konten kreator itu adalah ketika awal mau mulai, start itu yang paling susah. Nah, ini saya juga mengalami hal yang sama dulu. Paksakan diri kalian untuk mulai aja dulu. Niatkan dalam hati kalian, kalian membuat sebuah informasi, sebuah konten yang bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah, dengan ini semuanya akan menjadi lebih mudah, lebih bermanfaat. Dan rezeki kalian bisa dilancarkan kalau memang niat kalian untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, bayangkan kalau kalian memberikan konten yang bermanfaat seperti ini, pasti banyak orang yang berterima kasih, banyak yang mendoakan kalian. Dan ini akan tentunya mempermudah rezeki kalian, teman-teman ya. Ingat, di sini kita tidak bisa sendiri. Kita harus berdoa, kita harus berikhtiar. Dan kita juga tidak boleh sombong dan tidak mau berdoa untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Oke ya, teman-teman. Setelah kalian selesai, kalian tinggal klik aja tombol share di sini. Teman-teman tinggal klik download di sini. Lalu tunggu beberapa saat, teman-teman tinggal download ya. Usahakan durasinya nggak usah terlalu panjang. Yang penting cukup waktunya untuk membaca poin ini. Biar orang tidak terlalu bosen dan akhirnya nge-swip. Ya, coba deh. Kalian pas-pasin aja durasinya. Misal kalian baca sendiri. Oh, kayaknya 2 detik cukup nih. Ya, kalian bikin per 2 detik di sini, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax